Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa target suasabada pangan penuh harus sudah dicapai pada tahun 2017 mendatang. Artinya, di tahun itu, produksi bahan pangan nasional telah sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri penduduk Indonesia tanpa harus mengimpor dari negara lain. Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bertani dan beternak, tentu target suasabada pangan ini bukanlah hal yang mustahil. Jika kita berhasil mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara efektif, terukur, sistematis, dan berkesinambungan. Namun, belakangan harapan ini sedikit meredup. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai volume angkatan kerja di sektor pertanian, pada Februari 2016 lalu, ternyata penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani kini jumlahnya berkisar 38,29 juta jiwa. Padahal, berdasarkan data yang sama di tahun 2015 lalu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya masih berkisar 40,12 juta jiwa. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, telah terjadi penyusutan pekerja di sektor pertanian sebanyak 1,83 juta jiwa. Cukup signifikan. Tentu, tren menyusutnya jumlah petani di negeri ini memang bukanlah barang baru. Penyusutan ini sudah terdeteksi sejak tahun 2013 lalu. Dalam survei pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS sebagaimana dinyatakan Kepala BPS Suryamin, diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia pada tahun 2003 masih berjumlah 31,17 juta rumah tangga. Namun, 10 tahun kemudian, yakni di tahun 2013 lalu, jumlahnya telah menyusut menjadi 26,13 juta rumah tangga saja atau turun sekitar 5 juta rumah tangga dalam 10 tahun. Atau kalau dirata-ratakan, besaran penyusutannya berkisar 1,75 persen per tahun. Entahlah, pergi ke mana para petani itu. Tentu, fenomena petani beralih profesi ini ke depannya bisa jadi akan tetap berlangsung. Jika kita melihat dari segi pencapaian kesejahteraan para petani itu yang terus mengalami fluktuatif alias turun naik bergantung dengan hasil panen yang diperoleh. Misalkan, untuk tahun ini saja, indikator indeks nilai tukar petani atau NTP yang mengukur indeks pendapatan petani sepanjang tahun 2016 ini diketahui tengah menurun. Sebab, pada Januari 2016 lalu, indeks NTP berada di level 102,55. Namun, di bulan April 2016 lalu, angkanya merosot ke level 101,22. Artinya, dalam kurun 4 bulan terakhir ini diketahui tengah terjadi penurunan NTP sebesar 1,33 poin. Namun, angka NTP dalam beberapa tahun terakhir ini hanya berkutat di level 101 hingga 102 saja. Artinya, dalam beberapa dekadi ini, tingkat kesejahteraan para petani tersebut umumnya bisa dikatakan stagnan. Melihat kondisi ini, maka sungguh masuk akal jika para petani tersebut mulai eksodus mencari lapangan pekerjaan lain yang dinilai lebih baik. Lantas, bagaimana dengan proyek besar pencapaian suasembada pangan? Akankah proyek mulia ini akan terusik dengan eksodusnya para petani itu? Di saat pemerintah sedang gencar mencanangkan target suasembada pangan, sebagian petani yang merupakan salah satu instrumen pokok di sektor produksi pangan justru beramai-ramai eksodus meninggalkan pekerjaan mereka. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan petani? Akankah fenomena itu nantinya dapat mengusik rencana pemerintah dalam menggenjot volume produksi pangan? Pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini telah hadir di studio peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, YB Widodo. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 8333 5551 dan layanan telepon 021 529 00311. Saya langsung ke Pak Widodo. Pak Widodo, kalau kita bicara soal rencana pemerintah, harapannya di 2017 itu rentang waktunya mungkin setahun lagi. Ya. Kita bisa suas pada pangan. Mungkinkah itu terjadi? Itu bisa terjadi asalkan pertama, tidak ada gejala bencana. Kedua, tidak ada bencana hama. Itu yang menjadi momok bagi petani. Baik bencana kekeringan mautun becana banjir ya. Menurut saya, waktu setahun ini, dua tahun yang belakangan. 2014 sampai 2015 atau? 15, 16. 15, 16. Iya. Saya mengunjungi daerah-daerah penelitian kami, karena memang studi kami adalah masalah pertanian, selama 10 tahun terakhir, saya merasakan bisa tercapai. Bisa tercapai? Bisa tercapai. Apakah selama 10 tahun ini tidak tercapainya karena ada bencana yang tadi disebutkan? Iya. Karena hama dan bencana hama? Elanino atau lanina, iya. Dan bencana hama. Kemudian, saya sebetulnya support pada pemerintah. Pemerintah mencanangkan infrastruktur berupa pendungan, penjaminan air irigasi, dan pertanian yang tanam serempak. Itu utama sekali. Maksudnya tanam serempak gimana nih? Tanam serempak itu adalah suatu lahan tingkat kecamatan. nanamnya bersama-sama. Karena apa? Pertama, air bisa tetap mengalir di gilir. Kedua, mengatasi hama. dan petani akan saling kelompok tani, saling memperhatikan lokasi menikah, baik secara sawah tetangganya, apa sawah dirinya sendiri. Dia dalam satu kelompok. Saya senangnya, kelompok tani masih hidup sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Kalau dulu kan zaman Orde Baru itu ada kelompok capir sebetulnya. itu saya senang sebetulnya waktu itu. Sampai-sampai sekarang kayaknya udah gak ada lagi. Ya, gini. Ada beberapa daerah yang masih menghidupkan. Oke. Masih hidup, maaf. Masih hidup, dan justru ada namanya persatuan pengguna air. Oke. Itu penting sekali untuk memonitor air dari hulu sampai hilir. Oke, sekali lagi saya coba pertegas Pak Widodo. Apakah penyebab kita selama ini impor beras terus bawang merah dan macam-macam itu itu penyebabnya karena bencana? Atau ada faktor lain sebetulnya yang membuat kita itu selalu impor? Artinya kan kita gak suasembada. Iya. Kalau pendapat saya ya, pebada pribadi saya, bencana memang ada. Tetapi kalau memang konsisten ingin suasembada makan, saya kira bisa. dengan syarat pemerintah baik Departemen atau Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagang, saling bersinergi. Itu yang terjadi selama sini tidak ada sinergi? Iya, tidak ada. Tidak ada. Karena anggapannya... Contoh tidak sinerginya seperti apa Pak Widodo? Di sini mengusahakan supaya tetap sesembah depangan. Sedangkan karena sudah ada komitmen janji dengan luar negeri, mau import sekian persen, mau import sekian juta ton, itu karena sudah komitmen. Mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu harus dilakukan. Mulai sekarang, barangkali dengan maaf, saya bukan mendukung sepenuhnya pertanian ya, Kementerian Pertanian. Tetapi Kementerian Pertanian komitmen bagaimana supaya terjadi suasembada pangan dan mendorong petani untuk bisa konsisten untuk bertanam. Oke, kalau kita melihatkan sebetulnya salah satu kebutuhan untuk suasembada itu adalah petaninya harus ada. Yang kedua lahannya juga harus ada. Nah, kalau kita melihat data dari BPS saja untuk petaninya sendiri sekarang sudah banyak yang beralih profesi gitu kan ya. Entah jadi apa gitu. Tapi dari jumlahnya itu jelas berkurang. Kemudian kalau kita melihat dari lahannya sendiri, kalau kita jalan-jalan ke beberapa tempat yang tadinya sawah itu sekarang sudah jadi propertipa kebanyakan. Bukankah itu sebetulnya membuat apa namanya harapan kita suasembada itu menjadi sesuatu yang rasanya agak sulit sebetulnya untuk tercapai. Iya. Jadi gini, terjadi oleh fungsi itu sejak zaman udah baru juga. Ya. Misalnya ini lahan yang terutama di pinggir jalan menjadi pertokohan, jadi perumahan, jadi industri terutama di daerah Jawa Tengah ada beberapa daerah yang pinggir jalan menjadi industri. Justru itu menampung tenaga kerja dari pedesaan. Industri tekstil, garment, industri. Dan banyak kalau kita melihat itu pabrik-pabrik itu adanya di sekitarnya sawah-sawah. Artinya itu itu bukan sawah sebetulnya. Memang tujuan pabrik untuk menyerap tenaga kerja dari desa. Iya. Dan saya tidak bicara jauh dulu dari sini saja bahwa sebetulnya memang dalam presentase lahan semakin surut. Lahan pertanian yang produktif semakin hilang. Oke. tetapi ada lahan-lahan yang sebetulnya bisa di lahan tada hujan ya lahan yang waktu 10 tahun yang lalu terbengkalai menganggur gitu ya lahan menganggur menganggur itu saya lihat itu kemarin tidak usah saya sebutkan ya daerahnya di suatu kabupaten yang bensupport di Jawa Tengah pangan 350 ribu ton bensupport nomor dua itu karena ada namanya gerak bendung serayu gerak bendung serayu itu itu daerah Cilacap itu ya betul kali serayu itu kan disana ya betul itu pemerintah memang mengandalkan air menjadi tetapi pertanyaan kan belum siap apa yang harus kita lakukan kebanyakan air menjadi tanah menjadi lempong artinya banyak air tidak bisa ditanami tetapi ada beberapa agensi yang justru dengan air yang mengalir dia bisa membuat lahan-lahan yang tadinya menganggur itu luas gak sebetulnya lahan itu Pak 30% 30% artinya sebetulnya untuk menggantikan lahan yang beralih fungsi itu sangat cukup dan itu berpotensi artinya punya apa namanya potensi punya kemampuan yang sama sebetulnya untuk untuk oke jadi tetapi dalam tanda kutip bahwa saya lanjutkan pemerintah harus juga memperhatikan lahan yang produktif itu jangan menjadi pemukiman dan publik saya kira lindungilah petani nah itu yang tidak terjadi selama ini itu yang tidak terjadi selama ini makanya itu yang terjadi kan selama ini kurang terlindungi petani apa kalau kita lihat dari nilai tukarnya juga terus turun gitu kan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dengan bertani tidak cukup gak salah dong kalau mereka pada akhirnya menjual lahan-lahan mereka gitu kepada orang yang bisa membayar lebih untuk mereka jadi tanah menjadi komoditas sekarang oke di daerah saya di Temanggung tanah itu sudah 1 juta di Temanggung iya tadinya waktu waktu saya kecil cuma 5.000 25.000 sekarang sudah 1 juta gimana petani gak tergiur ya untuk mendapatkan uang yang mungkin selama beberapa tahun tidak mungkin dia dapatkan gitu dan maaf yang membeli orang-orang dari Jakarta waduh dia tanahnya jadi komoditas suatu saat nanti harganya naik lagi dijual dia gak mengelola sama orang-orang yang tadi mohon maaf dari Jakarta tadi itu dijadikan apa Pak Widodo ya disuruh mengelola petani setempat oke artinya sambil menunggu penggarap jadi penggarap artinya petani yang tadi punya lahan akhirnya hanya menjadi petani penggarap Pak Widodo kita jelaskan sebentar kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu